Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di PQRS Channel Ya teman-teman, kali ini saya akan melihatkan tanaman sawit bibit Sriwijaya yang saya tanam sekitar 2 tahun yang lalu Ini teman-teman bisa melihat penampakan buahnya Ini sengaja tidak saya kastrasi biar bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa bibit unggul itu memang mantap Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana bentuk batang dan juga buahnya Ini kemarin baru saya selesai semprot piringannya Jadi kelihatan bersih di sekeliling pohonnya Kemarin juga sudah saya kasih urea Saya kasih urea agar pertumbuhannya lebih bagus lagi Nanti setelah 1 bulan dikasih urea Rencananya akan saya kasih pupuk NPK Buat teman-teman Kalau ingin hasilnya sempurna Rawatlah tanaman sawitnya dengan benar Kasih pupuk Ya kalau bisa Rutin dikasih rutin Kalau enggak pun Tergantung kemampuan teman-teman sendiri Karena sekarang harga pupuk lumayan tinggi Jadi kita harus bisa-bisa Merencanakan Pemupukan untuk pohon sawit Agar sawit kita Dumbunya Sempurna Ya teman-teman Bisa lihat sendiri Ya teman-teman Teman-teman juga bisa melihat ini Bibit Sriwijaya juga Umur tanam sekitar 2 tahun Tapi ini Buahnya hijau Bukan seperti yang tadi Buahnya hitam Teman-teman juga melihat Bisa melihat Batangnya Juga Calon buahnya Terlihat Sangat bagus Batangnya koko Besar Daunnya hijau Sangat menarik Sekali teman-teman Inilah kalau Danaman sawit kita Kita rawat Dengan benar Kasih pupuk Secara rutin Sesuai prosedur Dan perhatikan juga Kebersihan Kebersihan Di sekitar Pohonnya Kalau sudah semak Boleh disemprot Atau dibersihkan Menggunakan Cangkul Ataupun Alat lainnya Mantap sekali teman-teman Ini sengaja kemarin Tidak saya kastrasi Biar bisa melihat Buahnya Tidak kita Juga 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 Terima kasih.